Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan, karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang pidato persuasif. Setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan kalian mampu 1. Memahami pengertian pidato persuasif. 2. Memahami tujuan pidato persuasif. 3. Menjelaskan ciri-ciri teks pidato persuasif. 4. Memahami cara-cara memersuasi. 5. Membedakan jenis-jenis pidato. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah pidato. Bahkan mungkin diantara kalian pernah melakukan kegiatan berpidato. Tetapi, apakah kalian pernah mendengar pidato persuasif? 5. Persuasif artinya, ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Jadi, pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mau melakukan sesuai dengan tujuan pidato. Jadi, persuasif itu artinya mengajak dengan alasan-alasan yang meyakinkan. Misalkan, kalian menyampaikan pidato dengan tema jauhi narkoba. Kalian harus memberikan alasan-alasan kenapa kita harus menjauhi narkoba. Bahayanya kenapa? Sampaikan faktanya supaya pendengar menjadi yakin dengan pidato yang kalian sampaikan dan mau mengikuti apa yang kalian sampaikan, yaitu menjauhi narkoba. Kemudian, untuk apakah pidato persuasif dilakukan? Tujuan melakukan pidato persuasif adalah untuk memengaruhi pilihan pendengar melalui pengondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan, atau respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Jadi, tujuan dari pidato persuasif adalah memengaruhi pendengar dengan pengundisian dan penguatan. Penguatan di sini, misalkan kalian harus menyampaikan contoh fakta-fakta yang terjadi. Misalkan tadi temanya adalah narkoba. Kalian harus menyampaikan fakta-fakta yang terjadi akibat narkoba. Misalkan, kandungan narkobanya apa saja. Akibat dari mengonsumsi narkoba itu apa saja. Kemudian, kalian juga bisa menyampaikan, misalkan banyak kasus atau bahkan mungkin orang yang kehilangan nyawa akibat penyalahgunaan narkoba. Jadi, penguatan tersebut penting supaya membangun tanggapan atau respon pendengar. Jadi, pendengar itu yakin dengan pidato yang kalian sampaikan. Tetapi, kalau kalian tidak memberikan tanggapan penguatan pada pidato persuasif kalian, pendengar atau audiensi hanya mendengarkan pidato kalian saja tanpa adanya respon. Jadi, penguatan ini penting dalam pidato persuasif. Selanjutnya, ciri-ciri pidato persuasif. Satu, bersifat mendorong atau mengajak. Jadi, misalkan temanya adalah jauhi narkoba. Jadi, kalian harus memberikan ajakan atau dorongan bagaimana supaya audiensi atau pendengar itu menjauhi narkoba. Dua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar setuju dan yakin. Misalkan tadi dengan memberikan fakta-fakta. Tujuannya supaya pendengar yakin dengan apa yang kalian sampaikan. Bangkitkan emosi mereka dengan fakta-fakta yang kalian sampaikan tersebut. Tiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Jadi, pidato persuasif yang kalian sampaikan, kalimat-kalimatnya harus bersifat membangun. Tidak boleh merendahkan. Apalagi, mengecek dengan kalimat-kalimat yang kasar. Hindari penggunaan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Empat, menyatakan topik yang akan dibahas dan dijelaskan. Jadi, sebelum kalian mengajak pendengar dengan tema yang kalian sampaikan, kalian harus menyampaikan terlebih dahulu topiknya secara sekilas. Misalkan tadi temanya adalah narkoba. Kalian sampaikan narkoba itu apa? Dijelaskan sesuai dengan pengertiannya secara tepat. Lalu, bagaimana cara memersuasi? Ada tiga pendekatan yang dilakukan untuk memersuasi pendengar. Satu, gunakan pendekatan etika, yaitu dengan menyentuh audiensi atau pendengar lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Misalkan temanya narkoba. Kalian harus sampaikan nilai-nilai moral tentang kebenaran. Misalkan narkoba itu melanggar hukum dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, yaitu pendekatan emosi. Sentuh perasaan audiensi atau pendengar dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Jadi, fakta-fakta yang kalian sampaikan itu harus mampu membakar semangat atau justru membuat pendengar itu merasa terharu dengan kenyataan atau fakta yang kalian sampaikan. Di sini penting supaya pendengar itu mau dan yakin kemudian mengikuti apa yang kalian sampaikan. Yang ketiga adalah pendekatan logika. Berikan argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Kalian harus menyampaikan argumen atau pendapat yang masuk akal. Tidak boleh yang dibuat-buat atau asal berbicara. Pendapat yang kalian sampaikan itu dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, tidak asal berbicara. Untuk meyakinkan pendengar, kalian bisa menggunakan atau menyebutkan sumber-sumber dari fakta yang kalian sampaikan. Supaya pendengar yakin dengan pendapat atau pernyataan yang kalian sampaikan. Kalau pendengar itu sudah yakin, percaya, pasti mereka akan mengikuti pernyataan atau ajakan yang kalian sampaikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato. Ada empat jenis pidato. Satu, impromptu. Yaitu pidato yang dilakukan secara spontan atau mendadak. Misalkan, kalian sedang menghadiri acara ulang tahun teman dekat kalian. Kemudian, secara spontan atau mendadak, kalian diminta untuk memberikan ucapan kepada teman kalian dengan pidato singkat. Jadi, pidato tersebut tanpa direncanakan atau dipersiapkan. Yang kedua, manuskrip pidato ini dilakukan dengan cara membaca naskah pidato. Jadi, misalkan kalian besok diminta untuk melakukan pidato. Kalian malam harinya membuat naskah pidato. Kemudian, ketika kegiatan pidato berlangsung, kalian membacakan naskah pidato yang telah kalian buat. Pidato jenis ini lebih mudah karena kalian tidak perlu menghafalkannya. Kalian hanya cukup membacakan naskah pidato. Yang ketiga, memoriter, yaitu pidato yang ditulis dalam naskah kemudian menghafalkan kata demi kata. Memoriter, ini berarti kebalikan dari manuskrip. Kalau manuskrip itu hanya membacakan, kalau memoriter, kalian harus menghafalkan naskah yang telah kalian buat terlebih dahulu. Jadi, misalkan besok kalian diminta untuk melakukan pidato, kalian membuat naskah terlebih dahulu. Setelah naskahnya jadi, kalian harus menghafalkan naskah tersebut kata demi kata. Jadi, ketika pidato, kalian tidak boleh membawa naskah pidato tersebut. Kalian harus sudah hafal isinya. Yang keempat, ekstemporan. Yaitu, dalam penyampaian pidato, pembicara hanya menyiapkan garis-garis besar dan pokok-pokok bahasan penunjang saja. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah sering berbicara di depan orang banyak atau di depan umum. Mereka biasanya tidak membuat naskah utuh, melainkan hanya membuat garis-garis besar atau pokok-pokok bahasan yang akan mereka sampaikan dalam pidato. Jadi, mereka sudah mencatat garis-garis besarnya dulu, kemudian mereka kembangkan pada saat mereka berpidato. Demikian materi pada pagi hari ini, silakan kalian catat dan pahami setiap materinya. Kemudian, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada empat soal. Satu, jelaskan pengertian dan tujuan pidato persuasif. Dua, sebutkan ciri-ciri pidato persuasif. Tiga, bagaimanakah memersuasi dengan cara pendekatan emosi. Empat, menurut kalian, jenis pidato manakah yang paling sulit? Jelaskan alasannya. Untuk soal nomor empat, itu berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Jadi, kalian tidak usah mengikuti pendapat orang lain atau pendapat teman kalian. Jadi, menurut kalian saja manakah jenis yang paling sulit? Kemudian, setelah menyebutkan jenisnya, kalian harus menyampaikan alasan kenapa kalian menganggap jenis pidato tersebut yang paling sulit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax